Pemirsa kibat kabal yang terlilit di stang motor, pengendara motor di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi mengalami kecelakaan. Kecelakaan membuat pengendara motor sempat terserep hingga beberapa meter. Sebuah kendaraan bermotor yang dikendarai pasangan suami istri dan dua orang anak mengalami kecelakaan di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara, Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Kecelakaan terjadi karena stang motor tersebut terlilit oleh kabel yang melintang di badan jalan. Kecelakaan ini mengakibatkan motor sempat terseret hingga beberapa meter. Anggota Satlantas Polaris Tanjung Jabung Timur yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban dan kendaraan yang tersangkut kabel tersebut. Beruntung dalam kecelakaan korban pasangan suami istri hanya mengalami luka ringan, sementara kedua anaknya hanya mengalami shock. Saksi mata menyebutkan kecelakaan terjadi setelah ada sebuah mobil tangki besar yang bermuatan semen bubuk melintas di jalan dalam kota dan menabrak kabel yang mengakibatkan kabel terputus dan melilit kendaraan bermotor di belakang mobil. Mobil tangki itu nyangkut, nyangkut ketika kabel jatuh, bapaknya lewat, lewat, lalu kena nyangkut leher motor. Awalnya ada mobil tangki yang nyangkut kabel? Mobil tangki ya, mobil tangki. Tengki apa bang? Itu kalau saya perempas, itu mobil tangki lah. Posisi kabelnya dimana? Posisi kabel nyeberang. Ah, ini bapaknya saksi. Nyeberang. Nyeberang ya? Memang posisinya rendah bang? Posisinya kurang tahu juga, pokoknya sampai mobil nyangkut, mungkin pasti rendah kan? Setelah nyangkut itu? Kabel putus, kabel turun, orangnya lewat. Kabel lewat, kena leher motor kan, langsung keceret. Dia tidak tahu jalan menuju Sabah. Dia diarahkan oleh temannya melalui handphone dan akhirnya tersesat di dalam kota Sabah ini yang notabene-nya tidak boleh kendaraan besar masuk ya. Dari awal mula kejadian tersebut, akhirnya kendaraan ini menabrak kabel dan dia ternyata tidak sadar bahwa telah menabrak kabel. Sadarnya dia setelah di posisinya di pertigaan talang babat. Dia melihat ada kabel yang menempel di atas truknya. Akhirnya dia turun dan ada warga memberitahu bahwa kabel yang putus tadi mengakibatkan kecelakaan. Saat ini kendaraan truk tangki beserta sopir telah diamankan di Mapolres Tanjung Jambung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Tanjung Jambung Timur Jambi, kontributor Nusantara TV, Nuriko Kemas Damiri melaporkan.